Intro Baik, balik lagi bersama kami dalam tamu minggu ini Masih dengan tema yang sama yaitu Mengenalkan wisata bumi Rafflesia Kembali lagi yuk ke tamu spesial saya hari ini Kalau untuk Sony sendiri nih Adakah wisata yang ada di Bungkulu yang mungkin belum begitu viral Yang ingin kamu viralkan? Kalau kita melihat Untuk yang di kota sendiri Mbak, di kota ini sudah terjamah semua mungkin Mungkin kalau teman-teman sekalian kemarin nonton Promosi wisata Bujang Garisturio 18 Itu hampir Holistik, hampir rata-rata itu semua ada Jadi Tapi itu kendalanya mulai dari akses saja Akses, kemudian Apa yang dilihat Dan pelayanan di sana Jadi mulai dari Bungkulu Tengah Ada wisata sejarahnya Kemudian dari di Curupnya ada wisata alat Kemudian dari Lebong juga Wisata alamnya ada juga seperti itu Mungkin untuk tempatnya sangat banyak sekali gitu kan Tapi Ya itu tadi kurang terkait aksesnya itu saja Mungkin yang paling Udah viral sekali Yang saya lihat itu ada salah satunya Yang di Curup gitu kan Itu Bukit Bintang Jipang gitu kan Tapi kalau saya pribadi kemarin saya mempromosikan wisata sejarah Di Bungkulu Tengah yaitu Banker Cuasako Itu peninggalan di zaman penjajahan Inggris Yang ada di Liku Sembilan gitu kan Sebenarnya sering orang lewati Tapi orang jarang Jarang Membahasnya gitu kan Jadi kita sedih juga Padahal bahwasannya itu wisata sejarah gitu kan Bisa meningkatkan Pak Amur juga Contohnya Benteng Malboro itu kan wisata sejarah gitu kan Tapi bisa menimbulkan daya tarik gitu Baik Sebenarnya sudah ini ya Tinggal aksesnya begitu Aksesnya saja Nah Kalau untuk tantangan nih Tantangan kalian sebagai Bujuang Gadis Dalam mempromosikan wisata yang ada Apa nih Sampai? Oke Kalau tantangan sendiri Kita kembali lagi ke peran kita gitu kan Peran kita ini sebagai media penyambung gitu Antara apa yang disampaikan stakeholder Kita berikan ke masyarakat gitu kan Jadi untuk misalnya pribadi gitu kan Promosi gitu kan Aksesnya sebenarnya Akses Kemudian amenitasnya Bagaimana Terus Apa yang mau ditampilkan di wisata tersebut gitu kan Contoh seperti halnya Misalnya kita ke Benteng Malboro Kalau tidak ada pemandunya Itu kan orang mau ngapain disitu Oh iya betul Betulnya orang mau ngapain gitu kan Kalau cuma lihat-lihat foto-foto doang kan rugi gitu kan Setidaknya ada ilmu atau bekal Yang masuk begitu ya Jadi ketika orang mempromosikan Setidaknya di caption itu ada gitu kan Benteng Malboro, peninggalan Inggris gitu kan Jadi kalau misalnya ada ilmunya Mungkin pariwisata itu selebih menguntungkan Betul Jadi nggak datang-datang doang Iya Ngosong Oke jadi itu ada aksesnya Ada turgaitnya Di sana ya Ini harapan dari Bu Jambungkulu Kalau untuk praisi sendiri bagaimana ini? Kalau tantangannya Menanamkan sikap sadar wisata sih ke masyarakat Mungkin saya titik beratkan kita menjaga kebersihan di tempat wisata Karena kalau seandainya kebersihannya terjaga Kan wisatanya jadi terlihat semakin indah Semakin nyaman untuk dikunjungi Kemudian masyarakat juga senang untuk berkunjung ke tempat wisata itu Kalau wisatanya terjaga dengan baik Tapi untuk menjaga itu kan bukan hanya kita sendiri Bukan hanya sekelompok orang Tapi tugas kita bersama Jadi menumbuhkan sikap sadar wisata Sadar akan pentingnya wisata yang ada suatu daerah Menjaga kebersihannya Kemudian melestarikan khususnya wisata budaya Sadar wisata begitu ya Yang perlu sadar akan wisata ini sendiri sebenarnya siapa nih Atau mungkin dari kalangan siapa Yang harus sadar terhadap wisata kita ini berarti Semua kalangan Mbak Semua kalangan Mungkin dari anak-anak mungkin sudah bisa kita berikan arahan Atau dia kan sebenarnya kalau anak-anak kan dia sebetulnya melihat Apa yang kita lakukan orang-orang dewasa lakukan Jadi mulai dari anak-anak SMP, SMA, remaja, dewasa, bahkan orang tua Kita sama-sama yuk kita saling berganding tangan Kita punya cita-cita yang sama untuk memajukan Bengkulu di bidang pariwisatanya Kita jaga bersama kebersihan di tempat wisata yang ada di provinsi Bengkulu Apa sih yang dirasakan oleh seorang preti pada saat menyaksikan mungkin Masih banyak yang tidak sadar wisata Salah satunya membuang sampah sembarangan begitu ya Katakanlah mungkin tidak hanya di lokasi wisata yang umum begitu ya Mungkin di laut atau mungkin di pantai panjang kita Itu bagaimana sih perasaan dari seorang gadis Bengkulu? Tentu saja perasaannya sedih Sedih cuman ya kita mungkin yang real yang bisa kita lakukan itu Mungkin sosialisasi ke generasi muda sih sebetulnya mbak Jadi kita mengajak organisasi kepermudahan mungkin nantinya Untuk membuat satu program misalnya penyediaan tempat sampah Di lingkungan tempat wisata kemudian kegiatan pemuda bersih-bersih mungkin Jadi setidaknya pemudanya ini kita gerakkan dulu Karena kan kita tahu generasi muda ini yang paling nantinya akan paling berpengaruh Mungkin lah orang tua mungkin atau yang sudah dewasa mungkin kan punya banyak kesibukan Cuman kita sebagai generasi muda yang masih minim kesibukannya kita harus tetap produktif Justru itu kita mengajak organisasi kepemudaan mungkin nanti untuk membuat suatu kegiatan seperti itu Baiklah jadi sadar lah ya wisata kita begitu ya Bagaimana nih nanti kalau misalnya orang dari umum ya katakanlah dari luar datang ke Bangkulu Begitu ya ditanyain nih gimana ya apa gitu ya wisata ini Nggak tahu gitu ya tanya itu aja gitu Itu yang mungkin perlu menjadi tugas kita bersama begitu ya Untuk memajukan provinsi kita dengan lebih mengenal barangkali begitu ya Yang saya tarik dari bujang gadis kita hari ini adalah lebih mengenal apa yang kita miliki Untuk supaya kita dapat mencintai apa yang kita punya begitu ya Nah ini satu lagi nih Terkait dengan yang baru-baru ini sedang viral mungkin ada seperti taman berkas begitu ya Atau mungkin sekarang yang taman lampu begitu ya Nah itu apa sih perasaan dari bujang gadis Bangkulu terhadap sesuatu hal yang baru begitu ya Yang ada di Bengkulu kemajuan-kemajuan yang ada di Bengkulu silahkan Soni Oh baiklah jadi menurut Soni sendiri ya pribadi Jadi ketika orang Bengkulu melihat sesuatu yang baru itu menganggapnya bahwasannya Pembangunannya ini sukses gitu untuk daya pemerintah Jadi lihat saja pantai berkas seperti itu taman pantai berkas gitu kan Jadi sekarang jadi tempat tongkrongan gitu kan Bahkan acara-acara juga bisa dilaksanakan di sana gitu kan Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus sekali dibangun gitu kan Tempatnya juga mudah dijangkau Aksesan seperti itu kan Inilah yang perlu kita lakukan bersama-sama Mungkin kami sebagai bujang gadis bukan bagian kami untuk membangun seperti itu Karena kami disini hanya membantu atau memberikan impact lah kebenaran Pada masyarakat ataupun pemerintah seperti itu Maka dari itu pembangunan yang nyatanya untuk meningkatkan pariwisata ini sangat penting gitu Kemudian juga ada festival of light gitu kan yang baru-baru di pantai ini kan Jadi kita lihat hampir tiap malam itu rame sekali gitu kan Walaupun sering hujan gitu kan tetap aja masih rame Antusiasnya masih tinggi Itu menurut saya juga event-eventnya seperti ini harus kita tampilkan Setidaknya setiap bulan itu ada event Sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisatawan seperti itu Walaupun sebenarnya pemerintah sendiri juga sudah punya banyak sekali event gitu Maksudnya bisa kita lihat festival Bumi Rafflesia, festival Persistir Ponte Panjang seperti itu Tapi yang saya lihat mungkin yang terjamah itu yang di bagian kota saja mbak Mungkin untuk bagian di luar itu kurang terjamah gitu kan Seperti halnya festival Montain Valley gitu kan Itu sebenarnya sudah dilaksanakan tapi orang pada nggak tahu gitu Jadi festival ini merupakan rangkaian yang dibuat oleh dinas pariwisata hampir setahunnya gitu kan mbak Mulai dari awal tahun sehingga sampai akhir tahun gitu kan Nah sebentar lagi itu ada lagi festival Lake and River gitu di Arum Jeram Lebong gitu kan Nah gitu jadi itu menurut saya bagus sekali Tapi apa sih yang kurang ya kita kenalkan gitu kan Yang kurang itu promosinya sebenarnya Jadi orang tuh tahu bahwasannya ada kegiatan tapi nggak mau dipromosikan gitu gitu Jadi menurut saya inilah peranak muda tuh nggak apa-apa sih iseng-iseng penuhin step story-nya gitu kan Dengan hal-hal yang menurut saya ya informasi banget gitu loh Itu memberikan orang informasi yang lebih gitu kan Oh bahwasannya ini ada festival nih gitu kan Nah inilah sebenarnya tujuan pemerintah itu itu gitu kan Dengan bantuan anak muda dia mempromosikan gitu Festival-festival yang sudah dikemas sebaik mungkin gitu Kita manfaatkan gitu ya Kehebatan jari jumari anak muda ini Salah satunya untuk mempromosikan yang ada di Bungkulu begitu samunya Nah kalau untuk Pretti sendiri bagaimana nih Pretti terkait dengan yang sekarang sedang viral ini begitu ya Kemudian mungkin fasilitas-fasilitas barangkali Pretti di Bungkulu khususnya di pariwisata kita bagaimana nih pandangan seorang Pretti Kalau saya, saya sangat setuju sekali mbak adanya Misalnya kayak kita bikin taman berkas Akhirnya tidak hanya anak muda yang datang ke sana Cuma anak-anak mungkin satu minggu libur sekolah bersama orang tuanya Ada weekend bisa main ke sana Akhirnya kan rame Apalagi Pate Panjang juga sudah rame Kemudian untuk festival lampu juga akhirnya Masyarakat Bungkulu bisa melihat festival lampu itu di daerahnya sendiri Ada mungkin yang harus pergi ke Pulau Jawa mungkin melihat hal yang seperti itu Tapi sekarang kan pemerintah sudah membuat program adanya festival lampu Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sebetulnya pergi ke daerah lain Kita di Bungkulu aja kita sudah bisa melihat festival lampu Arti kata bahwa sebetulnya Bungkulu mampu loh Mampu sekali untuk bersaing dengan daerah lain Tinggal lagi kita bersama-sama Cuma lagi-lagi saya katakan kita harus berpegang tangan bersama-sama Untuk bisa memajukan Bungkulu ini Nah seberapa yakin sih kamu akan kemajuan wisata yang ada di provinsi Bungkulu tentunya? Sangat yakin sih mbak harus optimis sebetulnya Apalagi seperti yang Sonny tadi sudah ceritakan Ada banyak festival sebetulnya Karena kita ingin menuju Visit Wonderful Bungkulu 2020 Ada banyak festival yang akan pemerintah lakukan nanti Jadi saya sangat optimis Bungkulu bisa maju Para wisatanya lebih bisa dikenal Dan orang lain atau khususnya orang dari daerah lain bisa sering datang ke Bungkulu Amin gitu ya Nah kalau untuk yang berpegang tangan tadi Prati katakan Siapa saja nih yang sepatutnya bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pariwisata Bungkulu? Yang kita harus bergandeng tangan bersama-sama mulai dari generasi mudanya Sebagai jiwa-jiwa muda yang masih sangat produktif Yang punya energi, yang punya pemikiran yang luas Yang penuh dengan imajinasi dan inovasi Kita harus mengajak seluruh masyarakat Kemudian mengajak pemerintah juga untuk memajukan Bungkulu kita ini Biasa, kalau untuk Sony sendiri bagaimana seberapa penting support dari Katakanlah senior begitu ya dalam proses menjadi seorang bujang dari sebengkulu Katakanlah bujang bengkulu begitu ya Sony Seberapa penting peran dari teman-teman yang ada di ofisial Kemudian dari senior katakanlah begitu dan juga orang tua Silahkan Pak Baiklah, pertama support orang tua dulu yang jelasnya Mbak Jadi ketika malam ke Akraban kami memberikan sedikit bunga, setangkai bunga gitu kan ke orang tua gitu kan Menurut saya ketika kita sudah memberikan setangkai bunga dengan orang tua menteri Mas Itu berarti mereka merestui seperti itu Akhirnya merestui bahwasannya anaknya ini pengen berkontribusi lebih seperti itu Kemudian untuk di ofisial sendiri saya sangat berterima kasih pada banyak senior Karena senior ini terus memberikan pengarahan gitu Karena di kami di ikatan bujang gadis bengkulu ini yang masih muda-mudanya gitu kan 2018 ini Jadi masih harus banyak belajar gitu pada senior-senior kami yang ada di ikatan bujang gadis bengkulu yang sudah lama gitu kan Yang tentu pengalamannya lebih banyak daripada kami seperti itu Dan sampai sekarang mereka masih terus memperbagi bahkan terus memperkenalkan kami yang baru-baru Sehingga ketika orang memandang kami itu oh ternyata mereka ini adalah generasi dari ikatan bujang gadis bengkulu selanjutnya gitu Dan luar biasanya kekuatan daripada ikatan bujang gadis bengkulu ini sangat kuat gitu ya Yang ada di provinsi bengkulu Kalau untuk praktis sendiri bagaimana nih peran daripada orang tua atau mungkin sahabat dan juga senior tentunya di ikatan bujang gadis bengkulu Untuk orang tua Alhamdulillah sejak awal mengikuti orang tua sangat support sekali Ya hari ini juga saya kebetulan ditemani oleh orang tua mbak ya Untuk datang ke sini Kemudian untuk dari teman-teman dari ikatan bujang gadis saya sangat apresiasi Kita disambut dengan sangat ramah benar-benar seperti menemukan keluarga baru mbak Jadi kita sering jalan atau ngumpul ada kegiatan apa Dan saya sangat terasa saat di karantina sih mbak Maksudnya bagaimana mereka itu benar-benar ingin kita lebih baik dari mereka Makanya apa-apa yang sekiranya kurang harus ini Kalian harus seperti ini Diajarin kalau yang perempuan cara duduk, cara bersikap Kalau seandainya lagi ngobrol posisi tangan sebaiknya di mana Kita diajarin sampai sedetail itu Jadi saya merasakan saya sangat perhatian dan benar-benar seperti menemukan kakak menemukan adik baru di keluarga ikatan bujang gadis penggulu Luar biasa keluarganya begitu terasa begitu ya Nah kalau untuk pesan nih Pesan terhadap mungkin teman-teman yang ada di rumah yang juga ingin menjadi seperti kalian Yang masih takut barangkali atau mungkin masih ragu dengan kemampuan yang ada Silahkan perhatikan Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sudah pernah ikut tapi mungkin gagal bergabung atau yang belum pernah ikut sama sekali Kami sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa bergabung di Ikatan Bujang Gadis Provinsi Bengkulu tahun depan Persiapkan diri kalian dengan baik Pelajari tentang pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu Ekspollah lagi diri kalian, kembangkan lagi diri kalian Belajar nari, belajar bermain alat musik tradisional Kemudian persiapkan diri dengan baik Untuk mengikuti pemilihan tahun depan Karena kami berdua bisa menjamin kalian gak akan rugi untuk bergabung di Ikatan Bujang Gadis Provinsi Bengkulu Baiklah untuk soalnya sendiri mungkin ada pesan khusus? Baiklah, terima kasih Mbak Jadi untuk pesan khususnya kepada teman-teman yang belum pernah mengikuti seleksi atau yang sudah pernah gitu kan Tetap terus semangat Kemudian benar yang dikatakan pada tadi bahwasannya terus tingkatkan kapasitas diri seperti itu Karena bahwasannya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya usaha seperti itu Maka dari itu ketika teman-teman sudah berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri Mulai dari bakat kalian, kemudian profesional diri, kemudian public speaking Itu sangat penting gitu Ketika kalian sudah merasa belajar Insya Allah kalian bakal mampu lolos di seleksi Bujang Gadis Bengkulu tahun selanjutnya Saya jamin kalian tidak akan menyesal ketika sudah bergabung di Ikatan Bujang Gadis Bengkulu Karena kalian seperti menemukan keluarga dan rumah baru di sana Baik Terakhir untuk harapan wisata bumi Rafflesia silahkan diwakilin mungkin barangkali dari Sony Harapan saya semoga akses kemudian pengembangan serta promosi dari pariwisata Bengkulu semakin ditingkatkan Perlu peran dari semua pihak mulai dari stakeholder, mulai dari organisasi terkait dan juga generasi-generasi milenial Dan juga seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu Agar mampu meningkatkan promosi dan pariwisata dari Provinsi Bengkulu Baik, terima kasih hari ini teman-teman dari Bujang Gadis Bengkulu telah bersedia hadir ke studio TPRI Bengkulu Dan memberikan inspirasi yang luar biasa ke generasi yang ada di Provinsi Bengkulu tentunya Sukses untuk kalian dalam majukan Provinsi Bengkulu, wisata Provinsi Bengkulu dan juga Bujang Gadis Bengkulu ke depan Salam untuk keluarga besar, Bujang Gadis Bengkulu Dengan demikian selesai sudah, kamu minggu ini edisi kali ini Saya Meliza beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa